Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak? Alhamdulillahirrahmanirrahim Mudah-mudahan kita semua Dalam keadaan sehat, berafiat Dan dilindungi oleh Allah SWT Amin Ya Allah ya Rabbil Alhamdulillah Anak-anakku siswa SPS Lantai 2 Yang disiang sama Tepat Bangatan Izinkan Bapak untuk membuka masker Agar suara Bapak Terdengar dengan sangat jelas Kita harus tetap menaapi protokol kesehatan Sebagai mana angguran oleh pemerintah Yaitu memakai masker Jangan sampai kita Melepas masker kita Karena ini adalah Perlindungan pertama untuk Masa pandemi seperti ini Baiklah anak-anakku yang sangat Bapak bangtakan Pada kesempatan yang berbahagia ini Alhamdulillah Dalam keadaan sehat Kita semua bisa mengikuti Kegiatan belajar KBN secara daring Atau online Dimana Pada kesempatan ini Bapak akan membahas Tentang Materi selanjutnya Yaitu Salah satu dari sifat Akhlak tercelah Selain yang kemarin kita pelajari Yaitu akhlak tercelah Sifatria Padahal hari ini Atau pada kesempatan hari ini Bapak akan menyampaikan Tentang akhlak tercelah Yang berikutnya Yaitu Tentang nifat Baiklah anak-anakku Sebelum Kita memulai Kegiatan Pembelajaran kita Marilah kita bersama-sama Untuk membaca Suratul Fatihah Agar Kegiatan belajar kita Berjalan dengan Dan mendapatkan Merukah dari Allah Subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah 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 Baiklah anak-anakku yang sangat Tepat terkali Pada kesempatan yang lalu Kita sudah belajar Tentang materi Sifat Ria Salah satu Ahra tercelai Dimana Kita sebagai manusia Apalagi kita sebagai umat muslim Sangat tidak Dianjurkan Ataupun Diharamkan Untuk menjalankan Sifat tercelai ini Yaitu Ria Ria berarti Membangga-banggakan Diri kita sendiri Seperti itu Anak-anakku Baiklah kesempatan Hari ini Kita akan belajar Tentang materi Fak Tapi Untuk Menambah Wawasan kalian Bapak akan putarkan Sedikit Film pendek Atau video Mari kita bersama-sama Untuk menyimak Video tersebut Agar kita bisa Memahami Salah satu sifat terlalu Yaitu Nifat Silahkan Untuk Disimak dengan Baik-baik Kamu dipanggil Terus 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 Assalamualaikum Assalamualaikum Kamu panggil aku ya Enggak Kata siapa Tuan Dika bilang Dia yang bohongin kamu Oh Terus 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 Assalamualaikum Assalamualaikum Untuk menembus kesalahan saya Saya akan berjanji Untuk mentraktirkan Malas Dari bagaimana Oke saya setuju Tapi Satu hal Tunggu disini ya Oke Cepat ya Tunggu ya Assalamualaikum 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 Mumalode Assalamualaikum 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 Terima kasih. Terima kasih. Tadi siang saya pinjam songkok, Fakir. Dan sekarang saya harus mengembalikannya sore hari ini. Maka dari itu saya berikan kamu tugas, kasih songkoknya sekarang juga. Ngerti? Ingat jangan lupa lagi, ini amanah. Jangan sampai kamu hianati. Pergi sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu tidak pernah memakai kumpul saya? Iya sudah, saya tadi kasih Andika. Apa? Beneran? Dia tidak kasih kamu? Beneran. Apa? Beneran? Dia tidak kasih kamu? Beneran. Aduh. Dasar Andika. Demikian anak-anakku cerita pendek tadi. Apa yang anak-anakku bisa ambil dari cerita ini? Silahkan. Kutarakan pendapat kalian. Baiklah, untuk lebih jelasnya, melengkapi materi hari ini, sudah Bapakak berikan gembaran dari video tadi, mari berikutnya kita ke materi yang pengertian dari materi nifak ini. Yang pertama, pengertian nifak. Nifak secara pengertian akan dibagi dua pengertian. Yang pertama, secara bahasa anak-anakku, kata nifak secara bahasa itu diambil dari bahasa Arab. Kalau secara urutan dalam tata bahasanya, yaitu berasal dari kata nifakon. Kalau susunan secara ilmu tasrifnya atau sorof, itu dari kata nifakon yunafiku munafakotan nifakon nifakon munafikun munafakun nafik latunafik munafakun munafakun. Ini mengikuti wazan fa'ala yufa'ilu mufa'alatan. Jadilah yang diambil di sini adalah kata nifakon. Atau juga sama ya nifakon, yang artinya lubang tempat bersembunyi. Dalam pembahasan buku, kalian mengatakan ada yang mengartikan lubang tempat bersembunyinya tikus, di mana lubang tersebut sulit untuk mencari jalan keluarnya. Itu kata bahasa nifak, secara bahasa. Kalau secara istilah, ini yang kedua ya anak-anak. Secara istilah nifak itu, bapak kasih garis besarnya, sikap tidak menentu. Kenapa anak-anak dinamakan sikap tidak menentu? Karena nifak, orang yang menurut sikap nifak, yang biasa disebut dengan munafik, itu biasanya tidak menentu kelakuannya. Seperti yang tadi diceritakan dalam video tadi ya anak-anak, dia menipu temannya dengan mengabari bahwa ada yang memanggil, tetapi ternyata tidak, kemudian dia diberikan amanah, tetapi dia tidak menyampaikan. Maka secara besar, istilah, secara istilah nifak itu adalah sikap tidak menentu. Kalau dikaitkan dengan agama, berarti dia bisa jadi. Dia tuh secara lisan, dia mengucapkan percaya kepada Allah SWT, tapi secara hatinya atau batinnya tidak mengakui adanya Allah SWT. Itu pengertian nifak dari segi bahasa dan juga istilah ya anak-anak. Kemudian anak-anakku yang sangat terbanggakan, ada berapa sih macam-macam nifak? Nifak itu secara gadis besar juga dibagi dua. Macam-macam nifak ada dua. Pertama nifak yatiqadi atau nifak akbar. Yang kedua nifak asghar atau nifak amali. Yang pertama nifak akbar atau nifak yatiqadi, ini secara istilah sikap seseorang yang secara perbuatan, dia mengakui percaya kepada Allah SWT dan menjalankan segala perintahnya, tapi dalam hatinya tidak meyakini atau tidak percaya. Ini namanya nifak akbar atau nifak yatiqadi. Kemudian nifak asghar, ini seperti yang video tadi kita sudah lihat ya anak-anak. Nifak asghar atau nifak amali adanya secara terang-terangan, secara perbuatannya, secara perkataannya, segera segi diberi amanahnya itu semuanya tidak dijalankan dengan baik. Artinya sifat munafiknya itu kelihatan. Kalau nifak yatiqadi secara kasat mata, dia seperti yakin menjalankan perintah Allah, tetapi dalam hatinya, dia masih tidak yakin terhadap Allah SWT. Itu luar biasa dosanya ya anak-anakku yang sangat apa-apa sayangi. Itu macam-macam nifak. Kemudian yang berikutnya, tentulah harus ada dasar atau dalil-dalil nifak ini ya anak-anak. Bapak sudah rangkum beberapa dari Al-Quran dan juga dari hadis, diantaranya yang bisa dijadikan landasan dasar dari sifat nifak ini adalah yang pertama Quran Surat At-Taubah ayat 67, kemudian Quran Surat Al-Qalam ayat 10-11, kemudian Quran Surat Al-Hujurat ayat 6, dan tentunya juga dari hadis, hadis Sohaib Bukhari dan Muslim. Kita buka ya anak-anak Surat At-Taubah ayat 67. Yang berbunyi, Innal munafiqina humul fasiqun Innal munafiqina Innal munafiqina Inna sesungguhnya Al munafiqina Orang-orang munafiq Hum mereka al fasiqun Orang-orang yang fasiq Makna lengkapnya atau artinya Sesungguhnya orang-orang munafiq itu adalah orang-orang yang fasiq Kemudian kita buka Quran Surat yang berikutnya Wala tuti'u'l-la halafim mahin Hamazim mashya'im binamim Yang artinya, Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah Lagi hina, Yang banyak mencelah, Yang kian kemarin menghambur fitnah Quran Surat Al-Qolam Ayat 10-11 Kemudian kita buka lagi Anak-anakku Ya ayyuhalladzina amanu Inna ja'akum fasiqum binaba'ing fatabayanu Angtusibu qawman bijahalatin fatusbihu Alama fa'altum nadimin Artinya, Hayat orang-orang yang beriman Jika datang kepadamu orang fasiq Membawa suatu berita Maka periksalah dengan teliti Agar kamu tidak menimpakan suatu musibah Kepada suatu kaum Tanpa mengetahui keadaannya Yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu Ini Quran Surat Al-Hujrat ayat 6 Dalam konteks Surat Al-Hujrat ayat 6 ini Kita sering tentunya Dunia media sosial Kadang-kadang ada berita Tentang si A, si B Nah, Agar kita terhindar dari perilaku munafik Apabila kita mendapatkan berita Itu juga kita harus tinjau lebih dahulu Harus diteliti dahulu Sumbernya bagaimana Agar kita tidak tergolong dalam orang-orang yang fasik Karena orang-orang yang fasik juga tergolong dalam orang-orang yang munafik Anak-anakku yang sangat dapat sayangi Selain dari Al-Quran tentu ada hadis Yang sudah sering kita tahu ya Hadis sahabu khari Ini yang berbunyi Ayatul munafiki salasun Ayatul munafiki Tanda-tandanya orang munafik Ikus salasun Ada tiga Ini hadis sahabu khari Jika berbicara Ia berdusta Wa'idha wa'ada akhlafa Jika berjanji Ia mengingkari Wa'idha'tu minakhan Dan jika diberi aman Ia berkhianat Ini hadis sahabu khari dan muslim Seperti kisah yang sudah Tadi bapak Sharekan kembali Ada anakku semua ya Ada satu hadis lagi Ada empat sifat Berang siapa yang ada pada dirinya Sifat tersebut Maka ia adalah munafik yang murni Dan barang siapa yang ada padanya Salah satu sifat tersebut Maka padanya telah ada sifat munafik Sampai ia meninggalkannya Jika diberi amanah Ia berkhianat Jika berbicara Ia berdusta Jika berjanji Ia mengingkari Dan jika bertengkar Ia melampaui batas Anak-anakku Dari dalil-dalil tadi Dalil Al-Quran Dan juga hadis Mudah-mudahan Jangan sampai kita Memiliki sifat munafik Atau nifak ini Baiklah pembahasan berikutnya Ciri-ciri perilaku nifak Kita bisa sudah Mendapatkan gambaran Dari video tadi ya Ciri-ciri nifak Dan juga dari ayat-ayat tadi Serta hadis Tentu yang paling kita tahu adalah Salah satunya Sifat yang menandakan munafik Yang pertama Bila berbicara Berdusta Sudah pasti Kalau orang yang berbicaranya Selalu berdusta Atau berbohong Ini merupakan ciri-ciri Sifat nifak Bila berjanji Tidak menepati Bila mengikat janji Membatalkannya Bila berseteru Ia berbuat dosa Bila diberi amanah Ia hianati Kelima ciri-ciri Perlaku nifak Ini Hanya sebandegian Saja Dari beberapa hal Yang mungkin bisa Sejata terjadi Di dunia ini Mudah-mudahan Kita bisa menghindari Sifat Perlaku nifak Ini Kemudian Anak-anak yang sangat Tau Bapak Apa sih Dampak negatif Perlaku nifak Dampak negatifnya Itu bisa menampilkan Dua Pihak Pertama Tentu bagi diri sendiri Kedua bagi orang lain Kalau kita memiliki Perlaku nifak Bagi diri kita sendiri Tentulah tercelak Dalam pandangan Allah SWT Yang kedua Hilangnya kepercayaan diri Dari orang lain Atas diri kita Tidak disenangi Dalam pergaulan hidup Sehari-hari Mempersempit Jalan untuk memperoleh Rizki Karena tidak bisa Dipercaya Ketika diberikan Amanat Dia melanggarnya Kemudian tentu Yang paling Tidak ingin Kita dapatkan Adalah Mendapatkan Siksa yang berat Di hari akhir Ataupun nanti Di akhirat Kemudian bagi orang lain Apa sih Dampaknya Pertama Menimbulkan Kecewaan hati Tentulah Ketika kita Diingkari Diberikan amanat Tentu akan Menimbulkan Kecewaan Sangat luar biasa Berat Merusak hubungan Persahabatan Dan dapat terjadi Tindakan anarkis Anarkis itu Perbuatan Yang di luar Batas Kemudian Membuka peluang Munculnya fitnah Tentu Apalagi di era Modern Seperti ini Anak-anak Dimana media Sosial Sangat berperan Di kehidupan kita Banyaknya Berita-berita Hox Atau Berita-berita Bohong Itu juga kita harus Hati-hati Jangan sampai Kita meng-share Berita-berita Tanpa mengetahui Asal-usulnya Langsung dikirimkan Saja ke orang lain Kemudian Menimbulkan fitnah Terhadap Seorang yang ada Dalam berita tersebut Kita juga akan Mendapatkan dampaknya Dari orang lain Yang ketiga Mencemarkan Nama baik keluarga Dan juga masyarakat Itu ya Anak-anak Dampak negatif Dari perilaku Nifak Baik bagi diri kita sendiri Maupun untuk orang lain Kemudian Untuk Yang berikutnya Supaya kita bisa Menghindari perilaku Nifak Ini bagaimana sih Caranya Yang pertama Ada empat Yang Bapak rangkum Pertama Tentu Kita harus bersikap jujur Berat Suka tidak suka Enak tidak enak Walaupun Hal yang sangat rumit Bersikaplah jujur Karena Perkataan yang baik Dari seorang Adalah perkataan Yang keluar Dalam hati-hatinya Yang jujur Tidak menghadang ada Kemudian Bersikap amanah Dapat bertanggung jawab Tentunya ya Ketika diberikan amanah Kita menjalankan Amanah tersebut Dengan sangat baik Jangan sampai Kita melalaikan Amanah Yang diberikan Kepada orang lain Kepada kita Berusaha bersikap amanah Walaupun berat Kita harus selalu Melaksanakannya Kemudian Yang ketiga Meneguhkan Perjanjian Diusahakan Ketika kita Sudah membuat janji Harus ditepati Walaupun Dalam suatu waktu Kita tidak bisa Menepati Paling tidak Kita bisa Memberitahukannya Terlebih dahulu Jangan sampai Orang yang sudah Kita buatkan Janji menunggu Dan kita tidak Melunasi Atau Menyampaikan Janji kita Yang keempat Mengembangkan Rasa tanggung jawab Inilah Yang harus Kita Biasakan Agar bisa terhindar Dari sifat nifak Harus jujur Harus amanah Harus Meneguhkan Janji Atau menepati Janji Yang keempat Mengembangkan Rasa tanggung jawab Kemudian Yang berikutnya Anak-anakku Yang terakhir ini Hikmah yang dapat Kita ambil Dari Menghindari Sifat nifak Yang pertama Tentunya Kalau kita bisa Menghindarkan Diri kita ini Dari sifat nifak Pertama Itu supaya Apa Kita bisa Lebih mendekatkan Diri kepada Allah SWT Hikmahnya Karena Sifat ahlak Tercerahan nifak Ini sangat Merugikan Diri sendiri Dan orang lain Serta di akhirat Nanti Akan mendapatkan Murka Dari Allah SWT Apabila Sifat ini Dilakukan oleh Kita Yang kedua Hikmahnya Tentu Kita menjadi Manusia Yang amanah Maka kita harus Menjalankan amanah Itu dengan baik Agar hidup kita Menjadi sejahtera Dan bahagia Maka kita harus Menghindari Sifat nifak ini Kemudian Harus teguh Dalam menjalankan Perlaku terpuji Jujur Tepat janji Dan bertanggung jawab Agar terhindar Dari sifat nifak Ini Yang terakhir Hikmah yang paling terakhir Tentunya Kalau kita bisa Menghindari Sifat nifak ini Adalah terhindari Siksa api neraka Demikian Anak-anakku Yang sangat Keputangkan Penjelasan Tentang materi Hari ini Yaitu Tentang materi Nifak Mudah-mudahan Kita semua Dapat Memahaminya Dan yang paling Terpenting Dari materi Ini adalah Kita bisa Mengimplementasikan Menghindari Sifat nifak Ini Agar Kita Tidak Terjerumus Dalam Keburukan Sifat nifak Ini Mudah-mudahan Di kehidupan nyata Kita semua Bisa melaksanakan Untuk Menghindari Sifat nifak Atau bahasa Yang sering kita kenal Adalah Sifat Munafik Demikian Pembelajaran Kita hari ini Jangan lupa Taati Protokol Kesehatan 5 Pertama Kita Harus Memakai Masker Yang kedua Kita harus Mencuci tangan Habis dari Manapun Kita Mencuci tangan Dengan Baik dan Benar Ketiga Kita Harus Menghindari Kerumunan Tetap Di rumah Kalau tidak ada Kepentian Apapun Stay at Home Keempat Kita Kurang Mobilitas Pergerakan Kita Yang sering Kumpul Kita kurangi Dulu Dan Yang terakhir Mari kita Sama-sama Menjabar diri kita Dengan Mengingkatkan Iman Hasbub kita Dengan Mengingkatkan Doa Kita Kepada Allah Mudah-mudahan Situasi Situ Dan juga Para Dilan Guru MTS Dua Jamis Semua Disa Terhindar Dari Wabarakat Demikian Dari Bapak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dari